Ya Allah hamba mohon ridomu hamba mohon kepadamu dengan hak dan segala rahasianya surah al-wakiah dengan barokah dan manfaatnya surah al-wakiah dengan karomah dan mu'zizatnya surah al-wakiah hamba mohon diberikan rezeki yang berkah, tiada batas dan tanpa hitungan sekarang kontan amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Raffi Cirbon Dimanapun berada Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin Berkah rezeki, berkah panjang umur Dan kita semua tetap iman Islam Dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah Dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan dan keselamatan lahir dan batin Dari segala marah bahaya, pencana dan fitnah dunia wal akhiroh Amin ya mujibasa ilin Saudara dan sahabatku semua Dimanapun berada Seperti biasa Untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Marilah kita bersama-sama untuk membaca salawat Nabi Semoga Allah memberikan barokah dan syafaat Rasulullah SAW untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama usulaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Wa barika ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama barukta ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Rabbana atmim lana Nurona wa gefirlana Innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fit dunya asana Wa fil akhirati asana Wa qina azaban nar Saudara dan sahabatku semua Dimanapun berada Yang dirahmati Allah Yang dimuliakan Allah Pada kesempatan ini izinkan saya Untuk berbagi pengetahuan Wawasan dan pengalaman Semoga Allah meridui Dan apa yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Manfaat di dunia Dan manfaat untuk di akhirat Amin Ya Rabbana Alamin Saudara dan sahabatku semua Surah al-waki'ah adalah surah yang sangat luar biasa Banyak sekali Surah al-waki'ah ini Dijadikan sebagai sarana Memohon pertolongan kepada Allah Agar diberikan rezeki yang berkah Rezeki yang melimpah Rezeki yang datang Tidak terduga Dan rezeki yang datang Tidak disangka-sangka Banyak sekali versi Tata caranya Akan tetapi Yang saya berikan Pada kesempatan Kali ini Tentunya Sangat berbeda sekali Tata cara ini Alhamdulillah Telah diberikan Izazah oleh guru saya sendiri Yang memang Amalia ini Sangat mujarum Insya Allah Apabila saudara dan sahabatku semua Rutin mengamalkannya Dengan keyakinan penuh Ikhlas menjalankan Karena ridha Allah Insya Allah Apa yang menjadi hajat Saudara dan sahabatku semua Terlaksana Dan terwujud menjadi kenyataan Surah al-waki'ah Insya Allah Bisa untuk sarana Kita memohon Pertolongan kepada Allah Agar rezeki kita Menjadi lancar Rezeki kita Menjadi mudah Yang terpenting Kita Tetap bisa istiqomah Untuk mengamalkannya Saudara dan sahabatku semua Pada Kesempatan Kali ini Saya akan memberikan Kunci Doa Setelah kita Membaca Surah al-waki'ah Akan tetapi Saya berikan Kuncinya Memakai Bahasa Indonesia Yang memang Diberikan oleh guru saya sendiri Memakai Bahasa Jawa Saya terjemahkan Memakai Bahasa Indonesia Agar Bisa Dimengerti Dan difahami Oleh sahabat Dan saudaraku semua Langsung saja Saya berikan Tata Cara Lengkapnya Agar Bisa Disimak Dengan Baik Dan bisa Dilakukan Dengan Baik Saudara dan Sahabatku semua Surah al-waki'ah ini Hanya dibaca Setelah Solat Asyar Jumlahnya Berapa 14 Kali Akan tetapi Kita awali Dengan membaca Solawat Ibrahimah Sebanyak 11 Kali Solawatnya yang bagaimana Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kamau Salli Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Ali Sayyidina Ibrahim Wa barika Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kamau Barukta Ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Ini Solawat Ibrahimah Solawat Yang Paling Sempurna Solawat Yang Paling Afdol Dibaca Sebanyak Sebelas Kali Untuk Mengawali Kita Membaca Surah Al-Wakiyah Lalu Kita Membaca Surah Al-Wakiyah Sebanyak Empat Belas Kali Jangan Kurang Jangan Lebih Harus Dibaca Empat Belas Kali Kenapa Harus Dibaca Empat Belas Kali Ini Menjuruh Ke Arah Asma Al-Wahab Di Dalam Asma Al-Husnah Yang Artinya Allah Maha Memberi Al-Wahab Ini Berjumlah Empat Belas Kalau Kita Hitung Apa Jadunya Itu Jumlahnya Empat Belas Jadi Saudara Dan Sahabatku Semua Membaca Surah Al-Wakiyah Itu Sebanyak Empat Belas Kali Dengan Harapan Kita Doa Kita Tujuan Kita Maksud Kita Hajat Kita Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Kemudahan Diberikan Jalan Rizki Yang Berkah Dan Melimpah Setelah Kita Membaca Surah Al-Wakiyah Sebanyak Empat Belas Kali Selesai Lalu Kita Tutup Membaca Solawat Ibrahimah Sebanyak Sebelas Kali Jadi Kita Awali Membaca Surah Al-Wakiyah Dengan Membaca Solawat Ibrahimah Sebelas Kali Lalu Kita Membaca Surah Al-Wakiyah Sebanyak Empat Belas Kali Dan Kita Tutup Dengan Membaca Solawat Ibrahimah Lagi Sebanyak Sebelas Kali Lalu Kita Berdoa Doanya Seperti Ini Harap Disimak Dengan Baik Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Hamba Mohon Ridomu Hamba Mohon Kepadamu Dengan Hak Dan Segala Rahasianya Surah Al-Wakiyah Dengan Barokah Dan Manfaatnya Surah Al-Wakiyah Dengan Karumah Dan Mu'zizatnya Surah Al-Wakiyah Hamba Mohon Diberikan Rezeki Yang Berkah Tiada Batas Dan Tanpa Hitungan Sekarang Kontan Amin Ya Robbal Alamin Itu Saja Doanya Dibaca Sebanyak Tiga Kali Misalkan Saudara Dan Sahabatku Semua Biasa Selesai Membaca Doa Lalu Tutup Dengan Surah Al-Fatihah Boleh Setelah Kita Berdoa Tadi Yang Sudah Saya Bacakan Kita Tutup Dengan Surah Al-Fatihah Sebanyak Satu Kali Sampai Kalimat Amin Saudara Dan Sahabatku Semua Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Saya Bagikan Pada Kesempatan Ini Semoga Kita Bisa Rutin Mengamalkannya Bisa Istiqomah Untuk Mengamalkannya Amalkan Tata Cara Membaca Surah Al-Wakiyah Beserta Doanya Yang Saya Berikan Tadi Setiap Selesai Sholat Ashar Semoga Allah Memberikan Kemudahan Kepada Kita Semua Kemudahan Rezeki Dan Segala Hajat Dan Tujuan Saudara Dan Sahabatku Semua Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seakhiri Saja Perjumpaan Kita Pada Kesempatan Ini Salam Persaudaraan Dan Cinta Damai Sehat Selalu Dan Bahagia Selalu Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashhadu Allah Ilaha Ilangta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Inna Fatahna Laka Fatham Mubina Nasurun Minnallahi Wafathum Qarib Wabashuril Mu'minin Akhirul Kalam Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih